Pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya ada rekan Anissa Rizkia yang berada di Yogyakarta. Ya Anissa bagaimana proses evakuasi korban longsor hingga saat ini? Anissa? Ya, saat ini telah ditunda di mana proses evakuasi dari korban tanah longsor yang terjadi di kampung Jelagran kota Yogyakarta dan akan dilanjutkan esok hari pada pukul 7 pagi di mana di belakang saya terdapat polis line seluruh warga dan masyarakat dilarang mendekati bahkan melewati polis line yang ada di belakang saya di mana pada malam hari ini telah terjadi longsor yang ada di kampung Jelagran dan kondisi pada saat ini di kampung Jelagran kota Yogyakarta terjadi hujan yang sangat deras dan juga penerangan yang minim serta dari badan penanggulan dengan bencana daerah kota Yogyakarta kita menunda proses evakuasi dan akan melanjutkan esok hari dan menurut berita yang saya dapat dari warga sekitar kampung Jelagran telah terjadi longsor di tepat pukul setengah 12 siang tadi dan di samping saya telah ada Bapak Ketua RT di kampung Jelagran saya akan menanyakan bagaimana kronologis dari kejadian longsor yang terjadi di kampung Jelagran kota Yogyakarta selamat malam Bapak selamat malam Bapak bisa dijelaskan mengenai kronologis yang terjadi di kampung Jelagran tadi siang Bapak? ya karena hujan sejak pagi berhari berturut-turut maka terjadi tanah longsor di wilayah kami di khusus RT 01 Jelagran terjadinya jam 11.24 untuk korban dari tanah longsor yang terjadi di kampung ini sebanyak berapa Bapak? untuk korban tiga orang satu Bapak Barjono dua Ibu Ambali dan cucunya adik Tanti dan untuk seluruh warga yang ada di sekitaran RT 01 di kampung Jelagran posisinya sekarang berada di mana Bapak? sekarang posisi sudah divokasi sudah dipindah semua dan sekarang ada yang di Musola Baitutoba dan ada di pos kamling bahkan ada di rumah salah satu saudara maupun warga dan untuk rencana pemakaman dari korban yang ada di kampung Jelagran akan dimakamkan kapan Bapak? itu rencana pemakaman besok siang di rumah duka atau di Siti Lelayu di Tanah Suting Badran ketiga korban akan langsung dimakamkan di sana begitu Bapak? sementara yang dua yang baru divakuasi yang satu belum jadi ini sementara yang dua nanti akan ditindaklanjuti dimakamkan di pemakaman Tanah Suting Badran yang satu belum ada kabar kalau boleh tahu Bapak untuk longsor yang terjadi di kediaman Bapak Barjono beserta keluarga itu tertimpa pohon atau tertimpa puing bisa dijelaskan lebih detail Bapak? karena hujan turut terus menerus karena tanah gembur Mbak yang ada di bawah jadi tanah longsor jadi yang atas ikut runtuh gitu Mbak karena hujan terus menerus sampai begini terus jadi dari warga belum bisa menanggulangi ini yang menanggulannya hanya pemerintah gitu dan untuk saat ini bagaimana keperan pemerintah dalam mengevakuasi korban Bapak? ya pemerintah sudah mengevakuasi bahkan Bapak Wawali sudah datang juga ikut hadir rawuh sudah ke lokasi bahkan jenazah yang satu belum dievakuasi belum terangkat juga gitu dengan baik dari rekan-rekan tim Nas penanggulangan sudah turun semua jadi untuk besok evakuasi yang satu korban Bapak Barjono kemudian besok pagi jam 7 tahun terima kasih Bapak atas waktunya baik pemirsa dan saya juga mendapatkan laporan bahwa yang terjadi tanah longsor bukan hanya di kota Yogyakarta melainkan di beberapa kabupaten seperti Gunung Kidul dan juga terjadi bencana banjir di beberapa daerah di kota Yogyakarta kami menghimbau untuk seluruh warga kota Yogyakarta untuk terus waspada akan bencana susulan yang akan terjadi karena hujan begitu deras demikianlah laporan dari kota Yogyakarta kembali kepada David yang ada di studio ya baik Anissa terima kasih untuk informasinya